Tidak hanya umat muslim sih Ilmu falak atau hitung, menghitung Sesuatu hal yang Sudah musibah ataupun itu segalaipun Itu takdir ya, sudah takdir ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Belum apa-apa dia sudah menertawakan saya Ini beda setan Itu setan pada habitatnya Jadi memang Di wilayah rumah ini Itu karena kelilingnya hutan Nah itu setan hutan Biarkan saja itu Itu tidak mengganggu Dia memang terhabitasi disana soal tawa Nah ini yang disini nih Yang menjadi resah Karena kisahnya juga yang begitu agis Saya merasakan juga Saya celana-celana olahraga Biar lebih luas saja jadi Bang Heri Yang kebut lari kalau kabur Iya, itu Oke, Bang Heri tinggal saja sendiri Terima kasih telah menonton 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 Semoga kita jauhkan dari hal tersebut Nah kita sudah saksikan ya teman-teman ya Bahwa tadi Pada saat saya awal Sebelum uji nyali Ini sudah terasa Ada tertawa-tawa Jadi Terkadang Memang Tanah yang angker saja itu Mengakibatkan Kefatalan dalam Kehidupan Manusia Contohnya ya Seperti Keluarga ini Karena Terkadang Ada bisikan-bisikan kuat ya Yang pernah Dialami Eh maksudnya Yang dialami oleh 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 Seseorang yang Bunuh diri Dan Apalagi Tadi Bang Harry Katanya Dibisiki kuat Sama Hantu yang Berbicara Minum Minum Seperti Memerintahkan ke Ibu-ibu yang Wanita yang Pemilik rumah ini Jadi Disuruh Bunuh diri Bisikan-bisikan kuat itu Yang bikin Mungkin beberapa film Mungkin Pernah ada Sehingga Bisikan-bisikan kuat itu Menghantui Atau Menghasut Si Manusia Sehingga melakukan Hal tersebut Minumlah Bunuh dirilah Gantung dirilah Apapun itu Bunuh 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 Tidak hanya Umat muslim Dalam Ilmu Falak Atau Hitung Menghitung Untuk Membangun rumah Menempati rumah Mencari tanah Mencari rumah Mencari apapun itu Di hari apa Di jam berapa Ditik berapa Ya Terus Di Madep mana Arah timur Arah barat Arah Arah Selatan Pokoknya Utara Ataupun Apapun itu Pada dasarnya Apa Yang kita Jalani Apa Yang kita Pijak Kita Apa sih Namanya Kita Jalanilah Jalan kehidupan ini Memang Seperti Ada hitungan-hitungan Gitu Ada hitungan-hitungan Yang bagus Untuk Kita Untuk Kita Lakukan Mungkin Teman-teman Beberapa Teman-teman Subscriber Suara Mungkin Teman-teman Subscriber Yang dulu Waktu Menikah Ya Teman-teman Mungkin Ada Yang Minta syariat Minta syariat Ke Kiai Ataupun Ke Ustadz Atau Ke Ahli Ke Ahlinya Untuk Menghitung Hari Apa Saya Cocoknya Bagusnya Dan Langgengnya Untuk Menikah Di hari apa Di jam Berapa Bahkan Beberapa Mungkin Teman-teman Subscriber Beberapa Ada Yang Melakukan Hal itu Minta Nasihat Minta syariat Minta Keberkahan Keberkahan Kepada Kiai Ataupun Ustadz Untuk Bagusnya Tanggal Berapa Hari Apa Jem Berapa Karena Dulu Teman-teman Saya juga Seperti itu Pada saat Menikah Jadi Memang Ada Inilah Ada Hitungannya Pada Yang Ahlinya Ilmu Falak Terus Jangankan Menikah Ya Jangankan Menikah Kayak Semacam Rumah Saja Seperti Ini Saja Kita Dihitung Dihitung Bagusnya Hari Apa Mau Ngebangun Bagusnya Di Jem Berapa Kita Mulai Membangun Kalau Jem Terlalu Ini Di Hari Apa Lebih Kehari Dan Madep Mana Madep Kibrat Madep Apa Itu Kalau Misalnya Kita Minta Masyariat Minta Yang Namanya Hitungan Yang Bagus Untuk Rumah Kita Itu Kadang Ada Rumusnya Gak Cuma Ke Arsitek Aja Ke Arsitek Itu Ke Nomor Berapa Yang Pertama Itu Kita Tentukan Dulu Ya Terus Suara Orang Nyapu Tapi Tidak Ada Nyapu Bahkan Tidak Hanya Di Umat Muslim Saja Di Etnis Tionghoa Pun Teman-teman Pasti Tahu Pasti Orang-orang Cina Pada Umumnya Orang-orang Cina Itu Biasanya Suka Ada Hitung-hitungan Juga Untuk Madep Kemana Rumah Ini Bagusnya Biar Rezekinya Ngalir Kayak Gitu-gitulah Intinya Seperti itu Makanya Kita Kalau Nyari Rumah Atau Nyari Tanah Atau Ngebangun Rumah Itu Harus Inilah Harus Hitung-hitungan Sama Yang Ahlinya Terkadang Memang Hal-hal Sepelek Seperti itu Sebenarnya Kita Pikir itu Kayak Tapi Memang Kita Harus Jalani Maksud saya Kita harus Jalani Karena Dari Sebagian-sebagian Yang kita Jalani Memang Terkadang Ada Hitungan-hitungan Yang Bagusnya Untuk Kehidupan Kita Rezeki Kita Dari Menjauhi Dari Kesialan Kadang Ada Hal-hal Yang Kayak Gitu Tapi Memang Satu-satu Hal Yang Sudah Musibah Ataupun Itu Takdir Sudah Takdir Tapi Suara-suara Ya Tapi Kadang Hal-hal Sepela Yang Tidak Bisa Kita Pungkir Tidak Bisa Kita Anggap Sepela Justru Itu Bisa Dibilang Hal Penting Juga Tapi Memang Susah Di zaman Sekarang Untuk Meminta Syariat Macem-macem Seperti Kayak Gitu Karena Sedikit Karena Sedikit Sedikit Orang-orang Yang Kita Cari Untuk Menghidup Karena Sedikit Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Perhitungan Seperti Itu Seperti Itulah Jadi Kita Cari Orang-orang Yang Berilmu Itu Agak Sulit Sayang Sekali Ini Rumah Menurut Saya Sayang 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 Seribu Sayang 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 Seribu Sayang Perhatikan Terbuang Hadir 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 Suara Tertawa Itu Hilang Hadir Hadir Penghuni Tempat Ini Hadir Saya Ingin Berbicara Berbincang Menggali Informasi Yang Ada Disini Sepertinya Bener Tabang Air Eksistensi Yang Paling Kencang Itu Di Area Dapur Kenapa Saya Rasa Di Area Sini Tidak Terlalu Kencang Karena Tidak Ada Bisikan Bisikan Yang Suara Dari Dapur Situ Permisi Mohon maaf Teman Kalau Outfit Saya Agak Kurang Enak Dilihat Satu Kondisi Lagi Hujan Sepatu Saya Belum Kering Jadi Terpaksa Saya Pakai Sendal Ya Celana Saya Juga Basah Masih Saja Basah Belum Kering Karena Kondisinya Ya Dingin Dan Belum Kering Aja Ya Gimana Ya Jadi Saya Pakai Tanah Training Pakai Sendal Jepit Kayak Begini Jadi Santai Kesannya Gapapalah Mungkin Saya Update Terus Ya Oke Oke Pakai Saya Rasa Disini Tidak Terlalu Angker Berada Kata Bang Hiri Di Dapur Memang Lebih Terasa Angker Banget Dibanding Disini Dan Saya Rasa Juga Tidak Ada Eksistensi Yang Ekstrim Yang Kata Bang Hiri Minum Minum Biasa Bagi Saya Baik Permian Sekian Eksplorasi Ujinya Lima Marini Dengan Saya Dan Penang Pencah Terintas Saksikan Sampai Jumpa Terima